Intro Kekalakan nama saya Margaretha Asatiyahisa dari kelas 7-7 akan membacakan teks pidato bertema Cinta Bahasa Indonesia Kepada Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati Kepada Bapak Ibu Dewan Guri yang kami hormati Kepada Bapak Ibu Guru yang kami hormati dan semua peserta lomba yang saya sayangi Hadirin-hadirin yang berbahagia Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita kenikmatan dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul kembali walaupun secara daring di saat ini Hadirin yang berbahagia Bahasa Indonesia merupakan wadah mempersatu bangsa Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia mampu mempersatukan suku, agama, budaya, bangsa sesuai dengan fungsi bahasa Indonesia Bahasa Indonesia tetap menjadi lambang identitas nasional dan lambang komersatu bangsa seiring perjalannya, kemajuan, zaman, dan perkembangan bahasa di dunia Kita tentu ingat sejarah sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang mencerminkan kedudukan bangsa Indonesia Bahasa Indonesia mempunyai fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional lambang identitas nasional sebagai alat mempersatu bangsa dan sebagai alat penyambung antar daerah dan antar budaya Sepatutnya kita sebagai generasi bangsa memelihara dan mempertahankan bahasa Indonesia Dengan cara mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan menggunakan bahasa Indonesia tidak hanya di sekolah maupun di rumah tetapi di semua aktivitas dan semua tempat Juga semangat hari cinta bahasa Indonesia Mari kita tingkatkan rasa cinta bahasa Indonesia melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai rasa wujud cinta kita terhadap bahasa Indonesia Hadir dengan berbahagia demikian pidato saya sampaikan Dengan pidato bahasa Indonesia ini mari kita tingkatkan rasa cinta kita terhadap bahasa Indonesia agar tetap terjaga selamanya dan tidak akan punah Sekali lagi saya berterima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenaan Terima kasih atas perhatiannya